3 ini kalau ini kalau bisa kita bilang ini topi khas Jaipur ini ya Jaipur ya gitu ya harganya sekitar 100.000 atau 20.000 rupiah ini ada santal-santal biasanya dari kulit untah ya which skin? emang dari kulit untah ya teman-teman harganya 550 rupiah berarti sekitar 110.000 rupiah dan seperti dompet-dompet nah kalau teman-teman lihat kenapa disebut dengan city pink atau pink city karena memang bangunan-bangunan yang ada di sini berwarna pink ya tapi sebenarnya kalau saya lihat secara jeli warnanya orange betul gak? betul 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 warnanya orange dan agak ke coklat-coklatan benar-benar warna-warni banget dan kalau teman-teman pengen berangkat dari di Delhi menuju ke kota Jaipur kurang lebih kalau menggunakan bis karena kecepatannya terbatas sekitar 70 km per jam ya kita makan waktu sekitar 6-7 jam dan ada juga nih kalau teman-teman senang untuk belikan oleh-oleh seperti magnet buat di kulkas juga ada seperti ini lambang gajah, lambang topi orang Rajasthan dan tadi kita baru saja dari city palace yang persis berada di daerah pink city ya ini adalah salah satu bangunannya dan tadi kita berdua kemana dan satu hal teman-teman yang saya pun juga terkenal dengan apa ya rajinan batunya yang luar biasa ya bisa dilihat itu kalung-kalung terbuat dari batu asli dan harganya mungkin sekitar berapa ya ada yang Rp40.000, Rp8.000.000, Rp9.000.000, Rp10.000.000, 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 Rp10.000.000 itu ada kalau dijual di Indonesia kan bisa lebih mahal lagi ini bayu katanya mencari sepatu ada gak sepatunya disini? ini sepatu bapak-bapak ya? gak cocok? gak cocok ini mereka menggunakan seperti dan seperti biasa dan luar biasa ibu-ibu masih menggunakan sari dan luar biasa ibu-ibu masih menggunakan sari jadi bagi teman-teman yang memang kombi berbelanja ya ini surdanya dan luar biasa ada di situasi 5 sessio yang minus 3 dan luar biasa dan luar biasa bisa ditempat 10 sessio 200 sessio Mylimka Kalau yang senang batu acik Ini batu aciknya india nih Ini real? Original? Original acik Acik? Orang india biasanya Kalau batu acik Di Jarinya untuk yang cowok Biasanya pakai yang ini Ya kita naik 100 ribu 20 ribuan bro Lihat jalan Dan antik sih kalau saya boleh bilang Wow Jadi kadang saya dikira orang Malaysia coba Saya orang Indonesia Karena memang disini banyak turis Dari Malaysia dan juga dari Indonesia Ya begitulah kita juga sama-sama sekandara Nah saat itu saya berada di depan Jadi Hawa Mahal ini adalah Salah satu bangunan yang ikonik Ada di kota Jaipur Dia memiliki banyak jendela Secara artinya Hawa itu artinya angin Mahal itu artinya tempat Jadi tempat yang banyak anginnya Karena memang banyak sekali jendelanya Karena pada saat itu banyak sekali Entah perempuan-perempuan dari keluarga raja Itu yang ingin melihat festival Sehingga raja membuat banyak Banyak inilah seperti itu teman-teman Banyak penjual disini yang bisa bahasa Indonesia Banyak penjual disini yang bisa bahasa Indonesia Banyak penjual disini yang bisa bahasa Indonesia Menurut saya Ambil itu Dan kalau saya ingin melihat Saya 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 rasa sampai disini ya teman-teman ya untuk vlog singkat terkait kunjungan saya khususnya ke Pink City, semoga teman-teman bisa menikmati video ini dan terima kasih kepada bayu sini yuk kameranya ini orangnya nih yang tadi udah kamerain saya dari sana ya sampai ke sini ya gimana pendapatnya kota Jaipur ini pokoknya kalau ke India harus datang ke Jaipur selain ke Taj Mahal ini Jaipur ini termasuk salah satu tempat yang wajib dikunjungi betul ya saya juga sangat rekomendasi karena memang bener-bener surganya buat belanja ya harganya murah-murah bisa ditawar dan yang pastinya tempat yang ikonik seperti ini ya dan seperti Jal Mahal dan juga Amberford oke teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah teman-teman sekalian kali ini saya mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat indah sekali berada di wilayah Pink City saya berada di atas sebuah cafe dan saya berhadapan langsung dengan Hawa Mahal dan juga kota ya pastinya ya yang bisa kita lihat disitu luar biasa pemandangannya nah ini bayu nih ini dari atas gedung atau restoran yang tepat di depan Hawa Mahal jadi kalau mau ngambil view yang bagus untuk foto di depan Hawa Mahal bagusnya dari sini iya bagusnya dari sini yaitu dari Tato Cafe ya Tato Cafe oke bisa kita lihat iya atau apa? One Cafe One Cafe bisa kita lihat bagus sekali ya dan disitu gunungnya yang sangat indah ya dimana disitu ada apa? ada Amber Veles ya kayaknya itu ya Amber Fort ya kayaknya ya ini tuh Amber Fort ya ini Amber Fort kayaknya ya mantep juga ya oke oke